Part 9 Malam Pertama Bella mengusap cemarinya yang mulai basah karena keringat dingin. Kemudian dia menggigit bibir bawahnya, bingung dengan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Kemarin rangkaian acara pernikahan sudah selesai, dan saat inilah dia memasuki malam yang menegangkan. Yaitu malam pertama. Pandangannya berkali-kali tertuju ke arah kamar mandi. Suara sawar terdengar sampai luar. Siluit lelaki yang saat ini berstatus sebagai suami sah Bella terlihat samar dari balik kaca kamar mandi yang buram. Leo sedang mandi, sedangkan Bella sudah mandi sebelumnya. Bahkan saat ini Bella sudah mengenakan pakaian dalam berwarna merah di balik piamanya. Dia bingung harus bagaimana dan apa yang harus ia lakukan setelah Leo keluar dari kamar mandi. Air bening mengalir di bola matanya. Dia mencoba untuk berdamai dengan keadaan dan mulai pasrah dengan nasib yang selalu menimpannya. Penderitaan selalu datang semenjak kehadiran Leo. Tapi Bella mencoba untuk kuat melewati hari-hari yang penuh penderitaan tersebut. Bella terdiam, sembari berkata di dalam hati. Tapi sungguh, apa nanti yang harus aku lakukan setelah laki-laki gila itu keluar dari kamar mandi? Mata Bella melirik ke beberapa tumpukan kelopak bunga mawar merah yang berada di tengah ranjangnya. Kemudian dia mengambil sejumput kelopak bunga mawar tersebut dan meremasnya pelan untuk meredakan rasa cemasnya yang berlebihan. Bella menarik nafas dalam-dalam melalui hidung, kemudian menghembuskannya lewat mulut. Bella mengamati kembali tatanan kelopak bunga mawar merah yang dibentuk menjadi bola hati di tengah ranjangnya. Tiba-tiba terdengar suara kenop pintu dari dalam kamar mandi. Pertanda Leo sudah selesai mandi. Bella mulai panik, rasa gugup menyerbunya dari berbagai arah. Jantungnya berdegup sangat kencang dan ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Hei wanita murahan, kenapa kamu kelihatan tegang? Tanya Leo yang baru keluar dari kamar mandi, sampai suara baritonya membuat lamunan Bella buyar. Hingga ia tidak memperhatikan kalau Leo sudah selesai mandi dan sedang berdiri tepat di depan kamar mandi. Leo tersenyum menyeringai ke arah Bella. Saat ini dia hanya mengenakan selembar handuk putih yang melilit pinggangnya. Kemudian dia mengusap rambut basahnya dengan handuk putih lainnya. Tapi Bella segera menundukkan pandangannya karena ketakutan. Langkah kaki panjangnya mulai mendekat ke arah Bella. Kemudian dia duduk di sebelahnya. Dan tangan kanannya menyentuh bibi Bella. Jangan sentuh aku, pergi kau dari sini. Ucap Bella sambil menampik tangan Leo yang menyentuh bibinya. Ayolah kita nikmati malam pertama kita. Kau dan aku sudah sah menjadi suami istri. Jadi kamu harus meneruti apapun keinginanku. Atau aku akan berbuat kesar padamu. Ucap Leo yang begitu nafsu melihat Bella. Dengan memaksa, Leo mencoba menyentuh bibi dan menaikkan dagu Bella sehingga mereka saling bersih tatap. Sembari berkata, Ternyata kamu cantik juga wanita murahan. Dasar kau pria gila, belum puas kamu memfitnah aku. Dan sekarang kamu mau menghancurkan mahkotaku. Pergi kau dari kamarku, aku tidak ingin melihatmu. Ucap Bella murka dan mengusirnya pergi. Bella berusaha mendorong pria tampan itu untuk keluar dari kamarnya. Namun, tangan Bella tak sekuat tenaga pria tampan itu. Marilah kita bersenang-senang malam ini, wanita jalang. Ucap Leo yang berusaha menahan tubuh Bella untuk keluar dari kamarnya. Bella yang tidak bisa keluar dari kamar itu hanya bisa menangis terseduh-seduh. Karena Leo telah mengunci pintu kamar dari dalam. Belum puas kamu membuatku menderita selama ini, pria bajingan. Aku benci padamu. Saud Bella murka. Apakah kau ingat waktu itu? Kamu membuat aku di penjara atas kesaksianmu. Dan kamu harus membayarnya sekarang, wanita jalang. Jawab Leo penuh dendam. Jantung Bella berdegup semakin kencang. Seperti nyawanya sudah berada di ujung tanduk. Bella menundukkan kepalanya sembari meneteskan air mata yang keluar dari bola matanya. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan pria tampan itu. Lalu, ia berkata, Bunuh saja aku, kalau itu bisa membuatmu puas. Tiba-tiba Bella terjatuh ke lantai karena pingsan. Efek dari kelalahan karena beberapa hari ini dia merasa stres dan frustasi karena ulah dari Leo. Dengan cepat, Leo menggendong wanita itu ke atas ranjang. Ternyata wanita ini cantik juga. Sebenarnya aku kasian padanya. Tapi aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan waktu di penjara dulu. Ucap Leo lirih. Sembari menatap wajah Bella dan menyelimuti tubuhnya. Leo melangkahkan kaki panjangnya menuju ke ruang tamu. Dia membiarkan Bella tidur sendirian di atas ranjang. Sedangkan ia sibuk menonton televisi dengan menikmati beberapa snek dan minuman. Malam pertama mereka gagal karena Bella yang tiba-tiba pingsan. Sedangkan Leo tidak ingin melakukan hal tersebut. Karena Leo hanya ingin membalas dendam dan hanya ingin membuat dia menderita. Namun ketika Bella pingsan, dia merasa Iba melihat rata wajah sedih dari wanita yang dibencinya tersebut. Suara televisi yang begitu keras membuatnya tertidur polas di ruang tamu. Bila terhentak kaget mendengar suara itu. Ia pun bergegas untuk masuk ke kamar mandi. Dan tanpa ia sadari bahwa Leo juga berada di dalam kamar mandi tersebut. Astaga, kamu ngapain di sini? Keluar kamu? Tanya Bella bingung. Enaknya aja nyuruh orang keluar. Duluan siapa kamu sama aku? Dasar wanita murahan. Kumam Leo sembari mendorong tubuh wanita itu keluar. Dan ia segera mengunci pintu kamar mandi dari dalam. Bella terhentak ke dinding dan meringis kesakitan karena terdorong oleh Leo. Dan ia berpikir untuk segera kabur dari rumah yang dianggapnya seperti neraka itu. Ia bergegas untuk mengemasi bajunya dan pergi meninggalkan pria yang dibencinya tersebut. Ia berlari dengan sangat cepat sembari membawa koper berisikan pakaian. Aku harus segera kabur dan aku harus bersembunyi sebelum pria baju itu menemukanku. Tapi aku harus kemana? Apakah aku harus pulang ke Jawa? Hmm, kalau aku pulang aku tidak punya keluarga di Jawa. Aku harus bagaimana? Kumam Tila yang bingung dan tidak tahu arah. Ia berdiri di pinggir jalan besar sembari menunggu ojek online. Tidak lama kemudian, ojek online tiba dan ia segera naik untuk diantar ke sebuah taman. Antarkan saya ke taman yang jauh dari sini ya pak. Baik, non, jawab tukang ojek itu. Beberapa menit kemudian, Bela sampai di taman yang dulu ia pernah bertemu dengan Bini. Setelah membayar tukang ojek, ia melanjutkan perjalanan ke taman yang berada di dekat kota. Ia duduk termenung sendirian sembari merenungkan nasibnya. Terdengar suara alunan musik yang merdu dan ia tengah menikmati lagu-lagu yang dinyanyikan oleh beberapa artis yang ia kagumi. Bela melangkahkan kaki panjangnya dan mulai mendekati sosok pria yang tengah menyalakan musik mp3 tersebut. Tangan panjangnya menepuk bau pria tersebut hingga pria itu terhentak kaget dan menoleh ke arah wanita yang menepuk baunya. Bela, ngapain kamu di sini? Apa yang kamu bawa? Tanya pria yang kaget melihat wanita yang dikenalnya itu tengah membawa sebuah koper. Bilih, syukurlah aku bisa menemukanmu lagi. Bawa aku pergi dari sini. Tolong aku, Bilih. Jawab Bela dengan muka sedih sembari meneteskan air matanya. To be continued... Terima kasih telah menonton!